Intro Apa buahnya cinta apa? Apakah cinta itu berbuah? Ya, buahnya cinta ada tiga Satu, At-Taba'iyah Peneladanan Kita akan meneladani mengikuti daripada orang yang kita cintai Yang kedua, At-Tashaboh Kemiripan Mirip dengan orang yang kita cintai Pahiran atau usharon Jelek ataupun baik Kapan kita jatuhnya? Kita akan berusaha Semirip mungkin dengan anu Kenapa? Karena dia berarti sudah cintanya telah berbuah Kalau ada orang cinta tapi masih tidak mirip Berarti dia itu belum berbuah cintanya Pohonnya belum berbuah Karena buah daripada cinta Peneladanan mengikuti jejaknya Yang kedua, mirip Tidak bisa mirip dari segi muka Dari segi baju Tidak bisa mirip dari segi merek Tidak bisa mereknya terlalu mahal Mirip dari segi warna Itulah daripada cinta Yang ketiga, ini yang mahal Apa? At-Tashaboh Buah daripada cinta adalah perasa Jadi orang yang perasa Sensitive Orang kalau sudah jatuh cinta Dia itu perasa Jadi orang itu perasa Hatinya ini jadi kayak pujangga sudah Ngelihat daun Lantunkan saya Daldol Daldol Ngelihat ini Ini Allah Dauk Dia akan punya perasa Apapun yang dihadapannya Dia akan berasa Dan rasanya adalah rasa cinta Kalau orang Cintanya belum berbuah Masih belum berasa Lidahnya itu kayak lidah pahit semua Kenapa? Karena dia belum merasakan buah cinta Tapi kalau dia sudah jatuh cinta Lidah yang ada di hati Itu perasa Kecut Kerasa Ini kerasa Kesentuh sedikit Dia kerasa Makanya orang kalau sudah jatuh cinta Dengan Rasulullah Keadaannya sedikit apa? Dia kerasa Nangis Neteskan mata Disebut ini Nangis Rasa dia Sensitive Allahumma